Hai guys, selamat datang di youtube channel Iva Giti Di video kali ini, aku bakal mereview Hyundai E-Pelizade Signature All-Wheel Drive yang fast sleeve ya guys ya Wah ini mobil yang paling aku tunggu-tunggu banget pas update CDID kali ini ya Karena kenapa? Karena memang Hyundai E-Pelizade tuh salah satu mobil yang paling aku sukain ya Oke, jadi kita langsung aja ke reviewnya Baiklah, kalian penasaran? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyak ya guys ya Di subscribe ya guys, karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe Dan jangan lupa juga join di support Iva Giti, linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa follow Instagram Iva Giti, linknya juga ada di deskripsi Oke guys, kita langsung lanjut aja ke videonya Oke, ya ini dia Hyundai E-Pelizade Signature All-Wheel Drive tahun 2022 Nice buat ini mobil Ya, mobil ini harganya di Rp1.110.000.000 Dan horsepower-nya di Rp197.000.000 Ya, jadi untuk yang tipe All-Wheel Drive, Signature All-Wheel Drive ini adalah tipe tertingginya Di harga Rp1.110.000.000 ya guys ya Oke, kita langsung aja review mobil ini Ya, kita mulai dulu dari desainnya nih ya Oke, ini dia desainnya Ini kayak di asli juga ya Dia ngikutin detailnya nih Jadi kalau lampu headlampnya itu mati, itu DRL-nya terang Sedangkan kalau kita nyalain lampunya Nah, DRL itu meredup ya kalau di aslinya Nah, itu dia Dan ya, kalau untuk yang di Indonesia itu Dia kebagian grillnya itu diwarni hitam kayak gini ya Jadi ini bukan di delete chrome Tapi memang untuk di Indonesia Dia dapetnya yang udah di black chrome kayak gini ya Oke, ya tapi untuk yang di luar negeri itu Dia tuh Hyundai Palisade itu dia Ini ya, grillnya itu warnanya chrome ya Ya, itu selera sih Tapi kalau aku sih kayaknya lebih suka yang chrome deh ya Sepertinya Oke, itu juga aku masih ragu sih Soalnya dua-duanya sama-sama cakep Memang mobilnya tuh bawaannya udah cakep guys Jadi mau grillnya chrome, mau grillnya hitam tuh sama-sama cakep gitu loh Oke lah, kita langsung lanjut aja Untuk sandnya lampunya disini ya Tuh ya, mantap sekali Oke, dan untuk desain depannya seperti ini Dan untuk velgnya Ini juga velgnya desainnya baru ya Jadi, lebih keren desainnya Mantap Untuk desain sampingnya seperti ini Dan seperti biasa nih Spionnya Palisade tuh memang unik ya Lampu sandnya Bentuknya kayak gini Gak biasa gitu ya Oke, untuk desain samping seperti ini Dan untuk desain belakangnya seperti ini Ya, sebenernya gak keliatan banget ya Perubahannya ya Sama yang sebelum facelift Ya, lampunya dia masih seperti ini Lampu mundurnya disini Kenalkotnya ada dua buah Yang kayaknya kokoh banget disini Dan ya, udah seperti itu Dan ini juga udah double sunroof ya Mantap sekali Oke lah, kita langsung lanjut aja Ke fitur-fiturnya Disini mobil ini udah mempunyai fitur cruise control Dan kalau automatic emergency braking Kita coba lihat ya Apakah udah ada? Semoga udah ada Oke Ya Ternyata mobil ini belum mempunyai sistem Automatic emergency braking ya Tapi untuk cruise control dia udah ada kok guys ya Oke, kita udah sampai di tol Dan kita langsung aja tes akselerasi Di engine stocknya dulu nih ya Oke Kita tes Satu Dua Tiga Oke 50 Kita lihat juga ya Ini mobil top speednya di berapa Oke Oke udah 150 160 160 170 Kalau yang sebelum facelift tuh top speednya berapa ya Aku lupa guys 250 bukan sih Sebelum facelift Oh enggak 220an ya Kalau sebelum facelift ya Waktu dulu Kalau gak salah inget ya Soalnya aku lupa nih Soalnya pelisette yang lama tuh udah aku jual guys Soalnya memang ya udah ada pelisette ini Ngapain pake pelisette yang lama gitu Oke 210 Oh top speednya di 210 km per jam ya guys ya Oke lah itu dia hasil tes akselerasi di engine stocknya ya Oke guys ini dia Mobilnya udah aku upgrade enginenya ke level 3 Dan udah aku udah lihat speed limiternya ya Oke kita langsung tes aja nih ya Oke dan aku juga ganti warna ya Jadi warna putih Nice Oke Satu Dua Tiga Oke langsung melesat Tarikannya Oke 90 100 km per jam Oke kita juga liatnya ya Top speednya jadi berapa nih ya Setelah kita delete Si limiternya ya Oke 200 km per jam Oke 210 udah lewat ya Top speednya kan tadi 210 ya Oke 240 Nah ini udah mulai berat nih 250 Masih lanjut Tapi ini udah berat banget nih nambahnya nih Wah iya ini udah berat banget ini nambahnya 257 Waduh Gegejlukan tuh Ya oke Jadi dia tracknya udah abis ya Tadi tuh udah sampe 259 Mungkin bisa sampe 260 Tapi Dari Abis 250 Itu nambahnya lagi tuh udah berat guys ya Jadi ini aku tulis aja Sampai di 250 km per jam aja ya guys ya Karena setelah 250 tuh Mobilnya tuh udah lambat banget guys Nambah 1 km per jam ya Oke Nice banget ini mobil Uh cakep ya Aku beli mobil ini gara-gara desainnya sih Bukan gara-gara kecepatannya ya Dan ya karena ini all wheel drive Harusnya bisa tes tanjak stop and go Dan off route dong Kita langsung skip aja Ke puncak Oke guys jadi ini dia Kita udah sampai di daerah puncak Dan kita langsung aja tes Dan kita langsung aja liat Part-part modifikasi apa aja Yang bisa kita pasang di mobil ini ya guys ya Oke Kita liat mulai dari bumper depan Tidak ada Bumper belakang ada 1 Yaitu adalah sepeda Dan untuk roof ada 3 Roof track, roof box, dan sepeda ya Untuk sticker gak ada Oke ini standar banget sih Basic banget Untuk part modifikasinya ya Oh yaudahlah ya Mobil ini juga udah cakep gitu ya Gak diapapain juga Oke kita langsung lanjut aja Ke tes nanjak stop and go Dan off route ya guys ya Oke guys kita langsung aja Kita tes tanjak ya guys ya Oke kita tes tanjak 1, 2, 3 Oke Harusnya sih kuat sih nih ya Nah ini kuat nih Oke nice Lulus tes tanjak Kita langsung aja ke tes stop and go ya 1, 2, 3 Oke nice All wheel drive nih ya Nice banget ini mobil Oke pastinya lulus ya guys ya Oke kita langsung lanjut aja Ke tes off route nih Penasaran banget ini aku Apakah lulus atau enggak ya Oke guys kita langsung lanjut aja Ke tes off route 1, 2, 3 Oke Apakah bisa lulus atau enggak Ini mobil di tes off route Oke yuk Bisa yuk Bisa Oke nice Sekali percobaan Langsung lulus ya guys ya Oke Mantap sekali Ini mobil Nice sekali Oke guys ya Jadi mungkin segitu aja buat video kali ya guys ya Di video kali ini kita udah mereview Hyundai Pelliset ini ya guys ya Jadi ini dia Hyundai Pellisetnya Kalau menurut aku sih Worth it Karena aku suka sama mobilnya ya Memang aku dari dulu Suka banget sama si Pelliset Mulai dari yang sebelum facelift Sampai yang sesudah facelift Malah makin suka banget Suka banget sama si Pelliset ini ya Oke nice Bahkan waktu aku Waktu itu ke IMS Itu aku Nge-nyoba Ikut test drive ya Walaupun bukan aku yang nyetir Oke guys ya Jadi ya segitu aja buat video kali ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Sebenarnya banyak-banyak ya guys ya Di subscribe ya guys Karena masih banyak dari kalian yang Tonton tapi belum subscribe Dan jangan lupa juga join Discord EvaGT Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa follow Instagram EvaGT Linknya juga ada di deskripsi Oke guys jadi mungkin segitu aja And Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax